Selamat malam, saya ucapkan dari Surabaya, Jawa Timur Malam hari ini, saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi Salah satu stasiun kereta api di Surabaya yang melayani kereta komuter dan kereta api jarak jauh Pada kesempatan kali ini, saya akan menuju Jakarta dengan kereta api spesial Dan pastinya cepat, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek Perlu diketahui ya teman-teman, video ini tayang pada saat kereta api Argo Bromo Anggrek sudah menggunakan rangkaian terbarunya Yaitu Executive New Generation Sedangkan untuk rangkaian yang saat ini dilimpahkan ke kereta api Sembrani ya teman-teman Yang sama-sama memiliki relasi Surabaya ke Jakarta Dan pada saat ini, kereta api Sembrani juga sudah memakai rangkaian stainless steel dari kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman Stasiun Surabaya Pasar Turi merupakan stasiun yang melayani dengan keberangkatan kereta api komuter dan kereta api jarak jauh Stasiun Surabaya Pasar Turi melayani banyak keberangkatan kereta api jarak jauh Mulai ke Jakarta, Bandung, Malang, Jember, bahkan hingga ke Tapang Yaitu dengan hadirnya kembali kereta api Mutiara Timur baru-baru ini Oh iya, sebelumnya untuk di stasiun Surabaya ini ada 3 stasiun yang melayani kereta api jarak jauh dan menengah Yaitu ada stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya Kota, dan Surabaya Gubeng Nah, kalau di stasiun Surabaya Kota, selain melayani kereta komuter Juga ada kereta api yang berhenti di stasiun Surabaya Kota Yaitu kereta api Seri Tanjung Dari Lempuyangan menuju Jember maupun sebaliknya Nah, kalau di stasiun Surabaya Kota, selain melayani kereta komuter Juga ada kereta api yang berhenti di stasiun Surabaya Kota Yaitu kereta api Seri Tanjung Dari Lempuyangan menuju Jember hingga ke Tapang maupun sebaliknya Juga ada kereta api yang berhenti di stasiun Berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi Dalam perjalanan kereta Pergobromo-Andrek Nantinya terhenti di stasiun Pojokoro Semarang awan Tenggiatak Pengalaman Cilomot dan mengendiri perjalanan Di stasiun Jakarta Pantami Untuk susunan rekaian kereta Pergobromo-Andrek Dimulai dari depan Tampak dimulai kelompok putih Fakta dimulai dari Mali Selatan Tersedia kereta eksekutif satu Eksekutif dua Eksekutif tiga Eksekutif empat kereta Mekan Berhenti-berhenti kebuangan Kereta eksekutif lima Eksekutif empat Eksekutif empat Selamat mencari Mereka Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berbicara tentang sejarah Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek Yaitu kereta api dengan relasi Jakarta menuju Surabaya Dengan kelas eksekutif berlabel Argo Menjadi kereta api yang diunggulkan pada masanya Kalau kita ingat, dahulu kereta api Argo Bromo Anggrek ini Menggunakan rangkaian spesialnya Yang bisa disebut rangkaian gendut Nah, rangkaian spesial pada kala itu Menjadi yang terbaik pada masanya Entah itu dalam hal fasilitasnya Seperti menggunakan leg rest Dan bukan footrest teman-teman Kemudian pintu otomatis dalam kabin Ke kedapan suara Lalu suspensi udara yang terbaik Di rangkaian gendut tersebut Namun, sayangnya untuk saat ini Tidak tahu kapan akan beroperasi lagi Dan hanya terparkir di stasiun kecil Kalau nggak salah di stasiun berumbung Dan sebagian yang lain Di stasiun jeraka dan gubuk Karena infonya sih Kalau nggak salah Masalah suku cadangnya Yang agak sulit dan mahal Untuk operasionalnya ya teman-teman Nah, untuk rangkaian stainless steel Yang saya naiki ini Memiliki sedikit keunggulan Dibandingkan dengan Kelas eksekutif lainnya Karena untuk sambungan antar kereta Yang sudah menggunakan sambungan akordeon Yang kedap terhadap suara dari luar Jadi emang kalau yang saya rasain Terutama di dalam kabin itu Nggak terlalu berisik Karena memang saat itu Kereta stainless steel Generasi pertama ini Lebih baik dari yang model New image itu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai di stasiun Bojonegoro pada jam 22 lebih 26 menit Waktu Indonesia bagian barat Di Bojonegoro ini banyak pekerja industri migas Jadi untuk sekelas argo seperti argo berumur anggrek Ini berhenti di stasiun Bojonegoro Karena okupansinya juga cukup bagus ya teman-teman Apalagi kalau kereta ini menjadi salah satu yang tercepat di jalurnya Selamat malam pelanggan yang telah hormat Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia Untuk kenyamanan Anda beristirahat Kami telah menyiapkan selimut di masing-masing kursi penumpang 15 menit sebelum tiba di stasiun tujuan Berapa dan ulang Bagi Anda yang belum mendapatkan selimut Silahkan menghubungi kondiktur kereta api Atau berapa rapi yang bertugas Terima kasih telah menghubungi Terima kasih telah menonton 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 Semarang Tawang Tiba di stasiun Semarang Tawang Pada jam 00.00 lebih 23 menit Waktu Indonesia bagian barat Stasiun Semarang Tawang menjadi pemberhentian kedua Bagi kereta api Argo Bromo Anggrek Sebagai stasiun lintasan Stasiun Semarang Tawang juga Tidak kalah rame dengan Yogyakarta Karena frekuensi perjalanan Dari dan menuju Semarang ini Keretanya cukup banyak ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di stasiun Pekalongan Pada jam 01.00 lebih 25 menit Waktu Indonesia bagian barat Kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti reguler di stasiun Pekalongan Kereta api Argo Bromo Anggrek telah berangkat dari stasiun Pekalongan pada jam 01.00 lebih 28 menit Setelah ini kereta api Argo Bromo Anggrek langsung menuju pemberhentian berikutnya Yaitu di stasiun Cirebon Dan tujuan akhirnya di Jakarta Gambir teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada perjalanan berikutnya Sesampainya di stasiun Cirebon pada jam 02.00 lebih 53 menit waktu Indonesia bagian barat Kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan Karena mayoritas di stasiun Cirebon ini melayani kelas eksekutif maupun kelas atas ya teman-teman Selain itu juga ada stasiun Cirebon Perujakan Tepatnya kalau dari arah Semarang atau Purwokerto Kita akan melewati dulu stasiun Cirebon Perujakan Nah stasiun Cirebon Perujakan itu melayani mayoritas kereta api dengan kelas ekonomi Dan sebagian kelas campuran teman-teman Untuk eksterior kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini sudah menggunakan full livery tematik mudik lebaran Memang event seperti hari besar terutama mudik lebaran, natal, dan tahun baru, kemudian kemerdekaan Selalu menjadi langganan bagi kereta elit untuk dipasangkan livery seperti itu ya teman-teman Kemudian untuk fasilitas yang ditawarkan pada saat perjalanan menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek Yaitu untuk kapasitas di dalam satu kabin kereta dapat memuat 50 penumpang Lalu teman-teman mendapatkan kursi dengan konfigurasi seat 22 Searah laju kereta dengan jarak antar kursi yang cukup lega Kemudian ditambah dengan footrest yang tersedia di masing-masing kursi Terkecuali kursi nomor 2 ataupun 12 yang berada di depan kursi di saat keduanya searah laju kereta Itu ada yang tidak mendapatkan footrest Dan tidak disarankan buat teman-teman ambil kursi ini ya Lalu di setiap kursi sudah bisa direklinik yang tombolnya sudah ada di masing-masing pojok kiri Maupun sebelah kanan yang berupa tombol Nah nanti tombolnya ditekan sembari merebahkan badan ke belakang Dan untuk posisi full rebahnya seperti ini ya teman-teman Cukup nyaman kalau untuk istirahat di posisi tinggi badan antara 160 hingga 167 cm Dan untuk di atas itu saya rasa nyaman-nyaman saja ya teman-teman Kemudian di setiap kursinya terdapat meja lipat di setiap pojok kursi pada bagian armrestnya Dan cara menggunakannya seperti ini Bisa untuk digunakan bekerja dengan laptop maupun makan Lalu di depan setiap kursi tersedia kantong untuk menaruh cemilan atau jajanan ringan Kemudian di bagian pojok dekat jendela terdapat meja kecil Dan dua colokan listrik guna chest HP, laptop maupun tablet Terdapat juga tirai yang cara penggunaannya ditarik seperti ini Sudah otomatis akan ke atas sendiri Atau bisa juga diatur sesuai dengan keinginan teman-teman Lalu ada juga lampu baca di bagian atas Ada gantungan yang berfungsi untuk menaruh tas kecil dan jaket Kemudian tersedia rak bagasi di bagian atas kiri dan kanan Guna menaruh barang bawaan Ada fasilitas TV di bagian pojok depan dan belakang Kemudian ada hiasan bunga juga di setiap kabin kereta Tidak lupa juga karena perjalanan malam hari Semua penumpang mendapat jatah selimut Bisa digunakan untuk istirahat Kemudian untuk kereta api stainless steel ini Juga sudah dilengkapi mode malam Yang juga bermanfaat di saat perjalanan malam hari Karena cocok digunakan untuk beristirahat ya teman-teman Untuk fasilitas toiletnya ini seperti biasa Untuk kelas eksekutif stainless steel hanya ada di bagian salah satu ujung bordes rangkaian Ada dua toilet Warna biru dihususkan untuk laki-laki Dan yang berwarna pink untuk perempuan Untuk klosetnya menggunakan kloset duduk Kemudian untuk yang lainnya sama dan tidak ada yang beda Mulai dari wastafel Sabun Jet shower Cermin Tempat sampah Dan tisu Ada gantungan di bagian atas Kemudian juga ada pegangan yang dapat digunakan saat kereta dalam keadaan berjalan Kemudian fasilitas kereta makan kelas eksekutif ini Seperti biasa ada ruangan kru Kemudian musola Dan biasanya kalau di kelas argo ini ada live cooking juga Untuk kursi di kereta makan argo bermanggrek yang masih stainless steel generasi pertama ini Seperti kereta yang lainnya kursinya sama Dan di sebelah sana ada juga ruangan kru restorasi Yang siap melayani jika teman-teman kuliner di kereta makan Saat ini saya sudah memesan menu sahur Kali ini hanya tinggal tersedia nasi rendang padang Tentunya ini frozen food ya teman-teman Untuk harganya 40 ribu sudah dapat daging rendang Kemudian sambal goreng kentang Lalu ada sambal hijau dan daun singkong Nah sedikit info lagi nih Kalau bisa teman-teman pesan dulu aja ke kru yang bertugas Entah itu sahur maupun berbuka Karena bisa saja untuk menu yang tersedia ini cepat habis Dan momennya ini bulan puasa Jadi pasti kalau tidak pesan sebelumnya Bakalan kehabisan dan hanya tersedia satu pilihan menu saja Seperti saya ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini Beroperasi 2 kali perjalanan dalam sehari Yaitu ada keberangkatan pagi hari dan malam hari Baik itu dari Surabaya maupun Jakarta Jadi teman-teman bisa pilih dan menyesuaikan waktunya saja Untuk tiketnya saya dapat promo flash sale pada tanggal 21 Maret lalu Yang diadakan KAI dengan ketersediaan 6.000 kursi untuk kelas eksekutif Dengan bayar 150.000 rupiah saja dengan rute tertentu Kebetulan saya dapat kereta api Argo Bromo Anggrek Tentunya ini saya dapat arah berlawanan ya teman-teman Jadi keberangkatannya dari Surabaya tujuan Jakarta Kemudian jika teman-teman naik secara reguler Maka akan dikenakan biaya Mulai dari Rp690.000 hingga Rp980.000 Setelah siun jati negara melintas langsung Pelanggan dilarang membuka pintu Utapakan keselamatan diri Anda Setelah siun jati negara melintas langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai di tujuan akhir yaitu Stasiun Gambir Jam 5 lebih 34 menit waktu Indonesia bagian Barat Terlambat sekitar 14 menit dari jadwal seharusnya Akhirnya kereta api Argo Bromo Anggrek ini tiba di Jakarta 8 jam lebih 14 menit kalau bisa dibilang perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Jakarta Dengan kereta api Argo Bromo Anggrek Tentunya kereta ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman buat mudik Atau berlibur ke Surabaya ataupun Jakarta Karena selain waktu yang cepat dan juga nyaman selama perjalanan Sampai disini video kali ini semoga bermanfaat dan jadi referensi perjalanan buat teman-teman Kalau cari waktu tempu yang cepat sampai dari Surabaya ke Jakarta ataupun sebaliknya Terima kasih kepada kru yang bertugas selama perjalanan Dan juga teman-teman yang sudah menonton tayangan video ini dari awal hingga akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Juga tinggalkan komentar yang membangun Agar channel ini berkembang dan update seputar perjalanan dengan transportasi umum